Elkar maju dia mencoba menambah jumlah orang kali ini Kita lihat, oh Wittang, Wittang, Wittang Goal! Goal! Itu dia, bekaran tanpa henti Akhirnya membuahkan hasil untuk Indonesia Laga Friendly Match atau Uji Coba Timnas Indonesia vs Libya Ending nomor 1 di televisi Libya Timnas Libya sampai rela lakukan hal ini demi menghadapi Timnas Indonesia Namun seperti biasa, sebelum lanjut menonton video ini Tolong ringgarkan jari Anda Untuk berikan tombol subscribe, like dan nyalakan lonceng notifikasinya Dan kalau sudah, kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut Timnas Indonesia Libya akan segera berangkat ke Turki Untuk mempersiapkan diri jelang melawan Timnas Indonesia di Laga Uji Coba Itu berarti para penggawat Timnas Libya rela tahun baruan di negara orang lain Meski sejatinya, jadwal melawan Timnas Indonesia baru akan berlangsung pada awal Januari 2024 mendatang Wahkan, media televisi di tanah air mereka Gencar mengabarkan tentang Laga Uji Coba tersebut Iya, Libya dilaporkan akan menjalani pemusatan latihan di Turki Hadapun kepentingan Tim berjuluk Kesatria Mediterania itu Di Turki adalah untuk terus mematangkan diri jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Sekedar diketahui, Libya merupakan salah satu tim yang absen dari Piala Afrika 2024 Sebab itu, TC di Turki dipilih sebagai alternatif persiapan mereka jelang laga kontra Morinitius dan CP Verde pada Juni 2024 Mendatang di kualifikasi Piala Dunia 2026 Selama di Turki, anak asuh Milutin Sredojevic akan dua kali beruji coba menghadapi Timnas Indonesia Adapun laga persahabatan tersebut akan digelar pada 2 dan 5 Januari 2024 mendatang Selain menghadapi Timnas Indonesia, Timnas Libya juga akan beruji coba menghadapi Guinea Itu artinya, Libya akan tiga kali melakoni laga uji coba selama periode awal tahun 2024 Adapun sekuat Libya akan berangkat ke Turki pada akhir Desember alias menjelang tahun baru 2024 Sementara Timnas Indonesia dikonfirmasi memulai TC perdana di negeri kebab tersebut pada 20 Desember 2023 Akhir Desember ini, Timnas Nasional Sepak Bola pertama akan bertolak ke Turki Untuk menggelar dua laga persahabatan melawan Timnas Indonesia Dan kemudian Guinea pada awal Januari mendatang Tulis laporan media Libya alwasat dilansir Senin 11 Desember 2023 Libya dipastikan akan menjadi lawan sulit bagi sekuat Garuda Pasalnya Libya menghuni peringkat 120 ranking FIFA Jauh di atas Timnas Indonesia yang bercokol di urutan 146 Selain itu, Libya juga belum terkalahkan dalam lima laga terakhir Performa Libya yang tengah sulit dikalahkan tentu patut menjadi perhatian serius Bagi pelatih Timnas Indonesia Sintayong dan kolega Agar bisa mengalahkan mereka sebelum tampil di Piala Asia 2023 Menarik menantikan laga seru laga sengit antara Timnas Indonesia versus Libya Akankah Egy Molonovikri dan kawan-kawan mampu mengalahkan Libya Di laga uji coba tersebut Jawabannya tentu patut untuk kita nantikan bersama Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini Nantikan video kami selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.